Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deva Visalia, mahasiswa S2 Matematika, Universitas Siponukoro. Berikut merupakan hasil penelitian saya yang berjudul Teorema Syarat Peluh dan Syarat Cukup Suatu Modul Bersih dengan dosen pemimbing Dr. Niken Prima Puspita SSIMSC dan Dr. Rademtus Heru Cahyana SSIMSI. Modul yang digunakan pada penelitian ini adalah modul M atas ring R dengan elemen satuan. Motivasi dari penelitian ini adalah teori ring. Pada teori ring, kita mengenal yang namanya ring von Neumann-Regler, yaitu ring yang setiap elemennya dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari elemen unit dan elemen idempotent yang memotivasi terbentuknya sebuah ring bersih, yaitu ring yang setiap elemennya dapat dinyatakan sebagai hasil penjumlahan dari elemen unit dan elemen idempotent. Diketahui bahwa endomorphisma modul dapat dibentuk menjadi sebuah ring dengan operasi penjumlahan dan operasi komposisi fungsi, sehingga kita memiliki suatu bentuk khusus, yaitu ring R itu isomorphisma dengan ring endo-RR. Jika ring R bersih, maka ring endo-RR juga merupakan ring bersih. Selanjutnya diperumum menjadi ring bersih endo-RM, sehingga dapat dibangun sebuah definisi dari modul bersih. Modul bersih adalah modul yang ring endomorphismanya merupakan ring bersih. Kemudian kita membentuk sebuah teorema syarat perlu dan syarat cukup suatu modul bersih. Yang berbunyi, diberikan R modul M, elemen FE, elemen dari endomorphisma RM, dengan elemen E merupakan elemen idempotent di endo-RRM, dengan A sama dengan kernel E, yaitu himpunan semua elemen-elemen M yang dipetakan ke 0M dan B sama dengan image E atau himpunan dari elemen-elemen bayangan di E. Elemen F merupakan elemen bersih jika dan hanya jika R modul M dapat didekomposisikan atau dapat dibentuk sebuah internal direct sum menjadi M sama dengan CO plus D. Sedemikah sehingga berlaku FA sapsen dari C, 1 min FB sapsen dari D, dan fungsi F memetakan A ke C, dan fungsi 1 min F memetakan B ke D, dengan syarat fungsi F dan 1 min F, keduanya merupakan isomorphisma modul. Pada penelitian ini, kita perlu memahami secara dalam tentang teori ring, tentang teori modul, terutama homomorphisma, endomorphisma, dan isomorphisma. Selain itu, kita juga harus memahami hubungan antara elemen idempoten dan internal direct sum. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.